ibu terima kasih selamat pagi pak selamat pagi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri lagi ya pak perkenalkan saya Rifka mahasiswa ilmu politik angkatan 2022 hari ini saya akan menampingi bapak dan menjadi moderator untuk perkulian hari ini pak mungkin ya terima kasih terima kasih Rifka selamat pagi teman-teman semuanya ketemu lagi melanjutkan ini kelas yang sama kalau saya enggak salah ya melanjutkan diskusi kita ketemuan kita minggu lalu minggu lalu kita sudah membahas soal resiliensi demokrasi bagaimana demokrasi bisa bertahan menghadapi atau merespon tantangan-tantangan yang muncul kepadanya dan tema pada hari ini sebetulnya kita masih nyambung juga itu dengan diskusi kita minggu lalu tentang resiliensi demokrasi karena lewat tema pada hari ini yaitu inovasi demokrasi kita mudah-mudahan bisa mendiskusikan dengan baik bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para pelaku demokrasi untuk mengusahakan agar jalannya demokrasi atau sistem demokrasi itu bisa selalu mencari format yang lebih baik dalam rangka demokrasi itu bisa bekerja secara efektif dan bisa juga mencapai maksud-maksud atau tujuan diberlakukannya sistem politik demokrasi itu sendiri di lewat pembicaraan pada hari ini diskusi pada hari ini kita akan mencoba melihat apa saja yang setidaknya beberapa contoh satu dua contoh karena saya tidak cukup apa namanya tidak cukup lengkap menyiapkan bahan diskusi kita pada hari ini tapi kita akan melihat barangkali satu dua contoh mungkin nanti teman-teman bisa menambahkannya dalam proses diskusi kita apa saja sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh para pelaku demokrasi oleh negara-negara demokrasi untuk mengembangkan atau untuk menyesuaikan demokrasi yang mereka praktekan dengan tantangan-tantangan yang ada sebentar sebetulnya demokrasi demokrasi sendiri tidak tidak pernah bisa dilepaskan dari inovasi atau upaya-upaya untuk mengembangkan diri atau dikembangkan karena seperti ditulis antara lain oleh Sawart dia mengatakan bahwa cerita tentang demokrasi di seluruh dunia itu merupakan cerita tentang inovasi yang terus-menerus dan apa namanya kenapa demokrasi itu tidak bisa lepas dari inovasi karena justru salah satu karakteristik atau salah satu ciri demokrasi itu terletak pada sifat dinamisnya sifat dinamisnya dan karena dia juga dipraktekan tidak oleh banyak negara di berbagai tempat dan dipraktekan juga dengan cara yang berbeda-beda maka apa namanya gagasan 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 tentang demokrasi itu memang selalu berkaitan dengan munculnya ide-ide baru yang membuat demokrasi itu selalu tampak dinamis dan karena itu tidak bisa lepas dari sifat inovatifnya dari inovasi-inovasi yang dilakukan terhadapnya dan cerita tentang inovasi ini begitu melekatnya karena oleh karena itu si sawart ini bilang bahwa cerita tentang inovasi demokrasi ini cerita yang sudah berlangsung ribuan tahun 2.500 tahunan lebih sejak demokrasi pertama kali dipraktekan atau digagas dan dipraktekan dan juga pada perkembangannya hingga saat ini demokrasi itu juga sebetulnya bisa dilihat atau bisa dipahami justru karena sifat inovatifnya itu yang melekat pada dirinya demokrasi itu sebetulnya bukan satu kata benda yang mati bukan satu kata benda yang mati tetapi demokrasi itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses menjadi proses menjadi proses yang terus bergulir tidak pernah berhenti dan dalam proses menjadinya yang terus menerus itu proses perubahannya yang terus menerus proses penyempurnaan diri yang terus menerus demokrasi senantiasa membutuhkan campur tangan para aktor yang terlibat di dalamnya ini menurut Rusto dan karena itu memang demokrasi itu sebetulnya di dalam dirinya itu juga terkandung sifat demokratisasi itu jadi kita sering kita barangkali selama ini suka memisahkan antara demokrasi di satu sisi dengan demokratisasi sebagai sebuah proses menuju demokratisasi sebagai sebuah proses menuju demokrasi di sisi lain sebagai dua hal yang berbeda pada titik tertentu benar tetapi pada hakikatnya di dalam diri demokrasi itu sendiri sebetulnya terkandung proses demokratisasi yang terus menerus dan dalam mengapa kemudian kita juga sedikit banyak bisa memisahkan demokrasi dengan demokratisasi sebagai dua hal yang berbeda itu dalam pengertian demokratisasi itu dalam pengertian demokratisasi diartikan sebagai sebuah proses menuju apa gagasan demokrasi yang dirumuskan secara apa ya secara boleh dibilang temporer kah arbitrer kah atau tergantung pada bagaimana pada saat itu demokrasi itu dirumuskan atau didefinisikan atau dibayangkan nah ketika kita misalnya membayangkan pada saat ini demokrasi itu dibayangkan seperti apa gitu ya nah dalam upaya kita membayangkan demokrasi dalam upaya kita mengejar atau mengarah pada demokrasi yang kita bayangkan itu memang prosesnya adalah proses demokratisasi tapi pada saat yang bersamaan gagasan tentang demokrasi itu sendiri sebetulnya tidak berhenti di bayangan yang kita definisikan sekarang dalam perjalanan proses demokratisasi itu gagasan atau bayangan atau imajinasi kita tentang demokrasi itu bisa jadi sudah mengalami sudah mengalami proses dinamika yang baru ya menghasilkan satu bayangan yang baru menghasilkan satu imajinasi yang baru dan karena itu demokratisasi yang tadinya mengarah pada imajinasi-imajinasi tertentu itu juga akan terus-menerus mengikuti perkembangan gagasan tentang demokrasi yang selalu berubah itu jadi memang demokrasi adalah satu proses menjadi yang tidak pernah berkesudahan tidak pernah berhenti karena itu ketika kita mengaitkan pembicaraan demokrasi dengan inovasi sebetulnya kita sedang berbicara tentang sifat yang inherent dari demokrasi itu sendiri ya mudah-mudahan ditangkap ya saya agak agak berputar-putar baru saja salah satu ini secara umum dulu ya sebelum kita nanti makin lama makin mengerucut ke apa namanya bentuk-bentuk inovasi yang lebih spesifik secara umum atau secara garis besar salah satu bentuk inovasi yang mungkin tidak pernah kita sadari sebagai sebuah inovasi demokrasi adalah bahwa demokrasi itu di dipraktekan dalam berbagai apa namanya pembentukan sistem politik ya di dalam sistem pemerintahan misalnya kita mengenal ada inovasi demokrasi yang diarahkan untuk membentuk sistem pemerintahan parlementer tetapi di bagian lain ada juga orang-orang yang atau negara-negara atau kelompok-kelompok politik yang mempraktekan demokrasi dalam inovasi sistem yang lain yaitu membentuk sistem demokrasi presidensial apa itu demokrasi parlementer apa itu demokrasi presidensial saya pikir tidak perlu kita pertajam detilnya sekarang ya tapi ini sekedar memberikan gambaran bahwa inovasi demokrasi itu salah satu bentuknya yang paling besar paling umum adalah terwujud dalam bangunan-bangunan sistem pemerintahan yang berbeda-beda kita juga mengenal misalnya ada berbagai sistem pemilihan umum pemilihan umum ini sendiri kan sebetulnya sering ditunjuk sebagai salah satu ciri yang melekat atau karakteristik yang katakanlah tidak 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 bisa dipisahkan dari karakteristik sebuah sistem politik yang demokratis tetapi apa namanya kebutuhan atau karakteristik demokrasi tentang pemilihan umum tidak berhenti di situ saja bahwa demokrasi itu dicirikan dengan sistem pemilihan umum tapi pada prakteknya ada sejumlah inovasi yang dilakukan orang untuk mengemas bagaimana pemilihan umum itu harus dilakukan ada kita mengenal sistem pemilihan umum yang langsung dan tidak langsung ini misalnya dalam minggu lalu saya sudah menyinggung misalnya dalam sistem pemilihan kepala daerah kita dulu pernah bahkan sistem pemilihan presiden ya kita dulu mengenal dan mempraktekan sistem pemilihan tidak langsung artinya pemilih warga negara itu memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di anggota legislatif di DPR di DPRD dan kemudian para anggota DPRD DPRD ini yang kemudian melakukan pemilihan kepala daerah begitu itu juga presiden dulu dipilih tidak secara langsung oleh rakyat oleh warga negara tetapi dipilih oleh MPR jadi sifatnya tidak langsung itu misalnya menyakut bagaimana warga terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam pemilihan tetapi kita juga mengenal sistem pemilihan umum dalam kategori yang berbeda yaitu tentang bagaimana wakil-wakil kita itu dipilih wakil-wakil rakyat itu dipilih apakah maka kemudian berkembang ketidaknya secara garis besar di dunia ini dikenal ada yang namanya sistem pemilu distrik atau pluralis ada yang menganut dan mempraktekan sistem demokrasi sistem pemilihan umum yang proporsional seperti di Indonesia yang distrik itu misalnya di Amerika Serikat walaupun kemudian pada prakteknya apa namanya sistem distrik dan sistem proporsional itu juga kemudian ada subsystem yang membedakannya lagi antara satu praktek sistem pemilu distrik di satu tempat dengan yang di tempat lain itu berbeda lagi sistem pemilu proporsional di satu tempat itu juga bisa berbeda lagi di tempat lain artinya selalu ada inovasi-inovasi terhadap terhadap upaya-upaya inovasi demokrasi itu sendiri jadi inovasi membuahkan inovasi baru membuahkan inovasi baru dan seterusnya sampai misalnya yang barangkali sekarang sedang hangat dan ditunggu-tunggu oleh kita semua menjelang pemilu 2024 adalah apakah kita akan menjalankan pemilu 2024 itu khususnya untuk anggota legislatif dengan sistem proporsional yang terbuka atau dengan sistem pemilihan umum proporsional tertutup seperti dulu pernah juga kita praktekan di Indonesia kalau yang terbuka itu seperti yang pemilu yang terakhir kemarin yaitu kita atau pemilih memilih apa namanya nama calon anggota legislatif yang mau dipilih sementara kalau sistem proporsional tertutup kita memilih partai tidak memilih calon legislatifnya secara langsung nanti berdasarkan urut-urutan suara ditentukan siapa yang akan terpilih menjadi anggota legislatif itu menyangkut sistem pemilihan umumnya jadi yang lebih katakanlah lebih teknis lagi di bawah sistem pemerintahan yang di berlakukan tetapi sistem pemilihan umum itu juga walaupun sudah melahirkan inovasi-inovasi yang beragam seperti barusan saya sampaikan itu juga kemudian melahirkan inovasi-inovasi lain yang lebih teknis lagi misalnya dalam sistem penghitungan suara saya sendiri tidak cukup memiliki pemahaman yang detil tentang bagaimana ragam sistem pemilihan suara tetapi dari literatur yang kita baca kita sama misalnya nanti teman-teman tentu yang tertarik untuk menggalami beragam cara sistem penghitungan suara bisa mempelajarin lebih lanjut tetapi setidaknya ada dua ada dua apa namanya dua metode yang berbeda lagi dalam cara menghitung suara di dalam pemilu ada yang disebut dengan sistem penghitungan kuota ada yang disebut dengan sistem penghitungan divisor bedanya seperti apa terus terang saya tidak punya cukup pengetahuan yang mendalam mengenai sistem perbedaan sistem penghitungan suara ini tapi ini sekedar menggambarkan bahwa apa namanya menyangkut sistem dan subsistem demokrasi sistem dan subsistem politik demokrasi itu sendiri sebetulnya ada berbagai inovasi yang sudah dilakukan untuk sehingga kemudian kita mengenal praktek demokrasi yang berbeda-beda antara satu tempat yang mengaku mempraktekan demokrasi dengan tempat lain yang juga sama-sama mengaku mempraktekan demokrasi tapi dengan cara dengan sistem yang berbeda dengan metode yang berbeda dengan teknis yang berbeda dan lain dan sebagainya ini gambaran tentang inovasi sistem dan subsistem nah tetapi juga ada penjelasan tentang inovasi demokrasi itu juga bisa dikaitkan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan apa namanya penyesuaian 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 atau pengembangan menyangkut aspek institusionalnya ya menyangkut aspek norma normatifnya ya menyangkut aspek prinsip-prinsipnya ya yaitu bahwa demokrasi itu kalau kita mau praktekan dan kalau kita mau kembangkan itu harus dipikirkan bagaimana caranya agar demokrasi itu bisa setidaknya menghasilkan menghasilkan karena demokrasi itu tidak lepas dari imajinasi umum bahwa demokrasi itu adalah sistem yang apa namanya sistem politik yang mengedepankan kedaulatan kedaulatan rakyat sering juga disebut secara singkat misalnya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat dan ungkapan-ungkapan seperti apa prinsipil atau ungkapan-ungkapan umum demokrasi intinya sebetulnya bicara soal kedaulatan rakyat maka bayangan tentang bagaimana demokrasi itu harus dipraktekan bagaimana demokrasi itu harus dirancang sebagai sebuah sistem itu diarahkan pada gambaran besar tadi bahwa demokrasi itu harus mencerminkan sebuah praktek politik yang benar-benar menonjolkan bahwa rakyat itu memiliki kedaulatan maka ada sejumlah gagasan ada begitu banyak gagasan yang diarahkan untuk memperbaiki apa namanya aspek-aspek institusional dari demokrasi supaya apa supaya apa namanya demokrasi yang dipraktekan itu bisa benar-benar melahirkan sebuah praktek berpolitik atau sebuah sistem politik yang benar-benar mewakili rakyat kemudian juga bisa terutama bisa akomodasi atau bahkan mendorong apa namanya keterlibatan rakyat di dalam proses-proses politik sebesar-besarnya jadi ada bahwa demokrasi itu harus diarahkan pada pembentukan sebuah mekanisme politik yang memang mendorong bukan malah menutup tapi mendorong partisipasi aktif yang lebih luas dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan kalaupun harus dipraktekan dengan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat maka juga bagaimana harus dipikirkan bagaimana caranya lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu memang sepenuh-penuhnya bisa mewakili kepentingan rakyat yang diwakilinya jadi dalam literatur-literatur demokrasi yang berpendekatan institusional pada umumnya kita akan melihat penekanan-penekanan tertentu diberikan kepada pentingnya mengangkat atau memperluas partisipasi publik partisipasi rakyat dan pentingnya meningkatkan kualitas keterwakilan rakyat jadi kira-kira itu arah dari inovasi-inovasi institusional yang dilakukan mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan ini lebih lanjut di belakang nanti berbagai inovasi inovasi itu kemudian dari sistem kemudian dari inovasi institusional itu pada gilirannya kemudian melahirkan sejumlah model demokrasi ini untuk menyebut beberapa diantaranya saja karena akan ada banyak sekali cara orang merumuskan dan mengkategorikan berbagai praktek demokrasi itu ke dalam model-model tertentu tapi ini sebagai gambaran pengantar saja misalnya kita kemudian akhirnya mengenal ada model demokrasi yang representatif ada model demokrasi yang partisipatoris sedang model demokrasi yang deliberatif beragam praktek demokratik yang diperlihatkan melalui berbagai model demokrasi ini sekali lagi itu apa namanya tidak terlepas dari upaya orang atau upaya para pelaku politik demokrasi itu untuk salah duanya yaitu tadi memperluas partisipasi publik dan meningkatkan kualitas keterwakilan sistem politik demokrasi demokrasi yang partisipatoris misalnya model demokrasi partisipatoris misalnya sempat berkembang menjadi trend global gitu ya pada 10-20 tahun yang lalu berkali ya ketika misalnya sejumlah negara-negara di Amerika Latin itu mengembangkan apa yang mungkin teman-teman pernah kenal juga dengan istilah partisipatoris demokrasi lewat praktek-praktek pelibatan secara langsung warga untuk misalnya di dalam penyusunan kalau disini apa namanya kita mengenalnya sebagai APBD misalnya ya anggaran pemerintah anggaran penerimaan dan belanja negara belanja daerah karena di Amerika Latin itu dipraktekan di tingkat-tingkat lokal maka muncul istilah partisipatory budgeting tetapi juga kemudian ada yang mendorong praktek partisipatory planning perencanaan yang partisipatoris jadi demokrasi atau praktek praktek demokrasi itu harus diarahkan pada pelibatan warga seluas mungkin di dalam proses-proses politik penganggaran dana publik dan perencanaan program-program publik kita juga sedikit banyak mengadopsi juga walaupun sifatnya barangkali sampai sekarang masih formalitas tetapi juga mempraktekan inovasi demokrasi model yang partisipatoris ini misalnya dalam terlihat dalam tercermin dalam pemberlakuan atau penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan musrembang yang berjenjang dari tingkat desa kemudian tingkat kota kabupaten tingkat provinsi dan terusnya atau sekilanya sampai tingkat provinsi rembang yaitu sebuah forum yang melibatkan warga secara langsung untuk atau wakil-wakil warga untuk ikut menyusun perencanaan pembangunan entah di desanya entah di kota kabupaten entah di provinsinya sebelum akhirnya kemudian suara atau aspirasi-aspirasi warga yang ditampung di dalam musyawarah itu diproses lebih lanjut menjadi kebijakan-kebijakan politik formal di lembaga-lembaga legislatifnya jadi model demokrasi principatory sebetulnya juga sudah kita lihat inovasinya dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan musyrembang kalau di sini di beberapa negara Amerika Latin sempat menjadi trendsetter ini praktek participatory demokrasi di Porto Alegre di Brazil dikenal dengan participatory budgeting participatory planning dan lain-lain ada juga yang mengusulkan lagi-lagi dalam rangka menguatkan representasi publik dan perluasan partisipasi publik ada yang kemudian mencoba mengembangkan demokrasi itu sebagai sebuah proses deliberasi maka muncullah model demokrasi deliberatif yang menawarkan pandangan bahwa apa apa namanya proses segala proses perumusan kebijakan publik itu harus melalui sebuah proses debat yang terbuka yang melibatkan bukan saja para pengambil keputusan politik tetapi juga melibatkan warga secara langsung jadi ini sedikit banyak mungkin terilhami atau membayangkan juga praktek-praktek demokrasi di masa-masa yang sangat lalu ketika demokrasi memang diterapkan secara langsung di lingkup kota-kota yang sangat kecil ketika ada satu keputusan yang ingin diambil semua warga itu diundang kemudian boleh bersuara di sana tapi kan dalam konteks negara-negara modern sekarang dimana negara ini sudah sangat besar bahkan kota bahkan desa itu juga sudah sangat besar tidak mungkin mendorong praktek praktek demokrasi langsung seperti yang masa lalu maka kemudian diinovasikanlah sebuah model demokrasi yang menekankan pentingnya sebuah ide kebijakan itu didebatkan terlebih dahulu di ruang-ruang publik ini melahirkan satu konsep tentang public sphere tentang ruang publik bahwa gagasan-gagasan tentang kebijakan kalau mau diambil itu dilempar dulu ke ruang publik bahkan bukan saja ruang publik yang maya seperti yang sekarang berlangsung karena pengaruh perkembangan teknologi tapi juga ruang-ruang publik yang fisik jadi ide-ide kebijakan itu harus diperdebatkan dulu secara nyata lewat berbagai forum yang harus dibuat di berbagai tempat melibatkan banyak orang melibatkan banyak stakeholder atau melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dan seterusnya sebelum akhirnya kemudian kebijakan publik atau kebijakan politik itu benar-benar diambil oleh lembaga demokrasi yang memang bertugas mengambil kebijakan publik itu memutuskan kebijakan publik tetapi demokrasi deliberatif menekankan betul pentingnya sebuah ide kebijakan publik untuk diperdebatkan secara terbuka dulu saja di berbagai ruang publik baik fisik maupun sekarang lewat dunia maya lewat dunia digital itu berbagai inovasi gagasan yang kemudian melahirkan sejumlah model demokrasi tentu kalau kita baca literatur-literatur tentang demokrasi kita akan menemukan lagi atau berkenalan lagi dengan cara pengkategorisasian model demokrasi yang berbeda dengan yang saya sampaikan ini tetapi lagi-lagi sebetulnya itu mencerminkan sifat inovatif dari demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya itu jadi begitu dinamis konsep yang begitu dinamis konsep demokrasi ini sehingga memang hampir-hampir tidak tidak ada kesepakatan yang mati kesepakatan yang benar-benar fix tentang apa sih sebetulnya kalau tentang apa sih sebetulnya demokrasi itu kurang lebih mengerucut pada imajinasi-imajinasi general yang kurang lebih sama tetapi tentang bagaimana kemudian demokrasi itu harus dijalankan bagaimana demokrasi itu harus dikembangkan bagaimana demokrasi itu harus dipraktekan diarahkan dan di ya di dijalankan gitu itu berbeda-beda dan semua usaha-usaha itu ditunjukkan untuk mencapai imajinasi tentang demokrasi salah yang paling yang sering di apa namanya di dikembangkan orang adalah tentang bagaimana caranya memperluas partisipasi dan memperbaiki kualitas representasi salah satu ini karena karena apa kesesuaian zaman gitu ya kesesuaian zaman dengan apa yang kita alam sekarang saya mengambil contoh misalnya ada satu inovasi demokrasi yang makin kesini apa namanya makin makin kesini maaf maaf ini agak berisik kita mengenal atau mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca ada gagasan untuk menyelegarakan pemilu elektronik atau e-voting ini contoh ini saya ambil karena sesuai dengan perkembangan teknologi yang kita alami sekarang ada berbagai aspek kehidupan yang didigitalisasikan termasuk gagasan-gagasan tentang penyelenggaraan pemilu elektronik atau e-voting walaupun sesungguhnya gagasan bahkan praktek e-voting itu sendiri bukan satu hal yang baru ya di beberapa negara sebetulnya tahun 1980-an itu model-model atau inovasi-inovasi penggunaan teknologi untuk kebetulan pemilu e-voting yang masih sangat sederhana itu sudah dilakukan juga di sejumlah negara tetapi dalam perkembangannya terutama ketika internet mulai mendunia mulai sangat masif penggunaannya di berbagai negara termasuk di Indonesia maka e-voting ini juga yang dulu sebetulnya dipraktekan dengan cara yang mungkin relatif sederhana jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi sekarang itu sudah mengalami begitu banyak perkembangan pesat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sampai akhirnya kemudian misalnya Kirsting and Baldur's Hem itu memilah ada e-voting itu pada dasarnya bisa di bedakan ke dalam dua kategori yaitu non-internet based voting itu model-model e-voting yang merangkali lebih dulu sudah dipraktekan sebelum penggunaan internet itu meluas tapi kemudian sekarang sudah berkembang lagi ada kategori baru yang namanya internet voting misalnya dan yang non-internet voting itu misalnya e-voting yang non-internet based voting itu misalnya adalah penggunaan teknologi scan jadi kalau pemilu yang manual yang bukan e-voting itu seperti penyelenggaraannya atau pelaksanaannya kurang lebih ya sama seperti yang barangkali teman-teman sudah alami di pemilu yang lalu gitu juga ya seperti yang kita kenal ada kertas surat suara kemudian pemilih itu datang ke TPS coblos kemudian dihitung surat suara yang tercoblos itu coblosannya ke mengarah pada akumulasi suara siapa dan seterusnya dan seterusnya nah e-voting yang non-internet base dan itu sudah dipraktekan di sejumlah negara bahkan sebelum era internet ini meluas di tingkat global itu misalnya dilakukan dengan cara kurang lebih seperti dulu kita mengenal kalau mau ujian masuk perguruan tinggi jaman dulu itu suka menghitamkan menghitamkan kertas jawaban gitu ya jadi memang pelaksanaannya mirip-mirip dengan yang sekarang tetapi orang itu tidak mencoblos tetapi pemilih itu misalnya memberi tanda di kertas surat suara di surat suara sehingga kemudian proses penghitungan suaranya bisa lebih cepat karena dilakukan oleh mesin jadi sudah ada pengaruh penggunaan teknologi walaupun belum terlalu dipengaruhi oleh kehadiran internet base internet teknologi jadi sudah digunakan itu efforting dalam formatnya yang sederhana jika dibandingkan yang sekarang sudah dilakukan dan itu meng apa namanya sebetulnya juga tidak semata-mata mendatangkan keuntungan pelaksanaan pemilu yang dalam aspek kecepatan saja sih sebetulnya penggunaan teknologi tetapi dengan penggunaan teknologi yang bahkan sederhana sekalipun seperti itu yaitu memberi tanda di kertas surat suara kemudian proses perhitungan yang dilakukan oleh mesin sedikit banyak itu berpengaruh juga pada apa namanya minat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kelihatan lagi ya layarnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, apalagi kemudian dengan kehadiran perkembangan teknologi internet yang semakin luas, maka bukan semata-mata faktor kecepatan penghitungan suara seperti penggunaan surat suara yang tidak dicoblos, tapi dikasih tanda kemudian penghitungannya bisa dilakukan lebih cepat lewat mesin. Interact-based voting itu setidaknya melahirkan inovasi, tiga macam inovasi nih kalau menurut Christine and Baldersheim, tiga inovasi teknis pelaksanaannya. Orang yang paling sederhana adalah orang tetap datang ke TPS-TPS, tetapi tidak mencoblos surat suara, tetapi melakukan klik di komputer yang disediakan di TPS. Jadi tidak perlu surat suara, tidak perlu coblosan, tapi kemudian melakukan klik gitu ya, melakukan proses pemilihan di komputer-komputer yang disediakan di TPS. Tetapi lebih jauh lagi ada sejumlah inovasi e-voting ini dilakukan bukan semata-mata di TPS, tetapi komputer-komputer dari KPU, komputer-komputer resmi pemilihan umum itu, itu ditaruh di berbagai tempat-tempat umum, mungkin bisa di kelurahan, mungkin bisa di mall, mungkin bisa di sekolah, atau di mana gitu ya. Jadi artinya tidak perlu TPS lagi, tetapi yaudah komputer-komputer resmi pemilu itu ditaruh di berbagai tempat umum, di banyak tempat umum, dan para pemilih kemudian tinggal datang ke tempat umum yang terdekat, ke kios-kios pemungkutan suara yang terdekat itu untuk kemudian memberikan suaranya. Yang lebih canggih lagi, pengembangan software, program, perangkat lunak yang jauh lebih canggih lagi, memungkinkan orang bahkan tidak perlu pergi kemana-mana. Tidak perlu juga untuk melakukan pemilihan umum itu datang ke TPS atau tempat-tempat umum yang menyediakan komputer yang disediakan oleh KPU, tetapi yaudah, orang tinggal buka website pemilu dari rumahnya masing-masing atau dari kantornya masing-masing, dan kemudian bisa memberikan suaranya tanpa harus pergi kemana-mana. Nah inovasi-inovasi teknologi e-voting ini, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan untuk perluasan partisipasi dan perbaikan representasi, itu bisa ditelusuri hubungannya. Misalnya ketika internet voting itu dilakukan, ada sejumlah pengaruh yang boleh dikatakan positif terhadap perluasan partisipasi. Karena apa? Karena mungkin ketika pemilu itu dilakukan secara manual, seperti yang sampai sejauh ini kita lakukan di Indonesia, banyak orang atau setidaknya ada orang-orang yang tidak memberikan suaranya itu semata-mata karena malas. Karena malas pergi ke TPS, karena pas mau berangkat hujan, karena sakit, karena banyak hal lainnya. tetapi dengan penggunaan teknologi yang diterapkan untuk proses penyelenggaraan e-voting ini, alasan-alasan tadi itu menemukan jalan keluarnya. TPS jauh, panas, yaudah nggak perlu ke TPS, kita cukup datang ke kios pemungutan suara, tempat komputer-komputer KPU itu disediakan, yaudah kita memberikan suaranya di situ, yang terdekat. Atau bahkan ketika internet voting itu memungkinkan orang memilih dari rumah, yaudah orang nggak perlu pergi ke TPS, nggak perlu pergi ke tempat-tempat pemungutan suara yang ditentukan, tapi cukup dari rumahnya, cukup dari kantornya. Atau bahkan ketika orangnya di luar negeri atau tidak sedang berada di tempat, dia juga bisa melakukan pemberian suara. Bahkan ketika mobile, digital, teknologi ini juga berkempang, ya orang bisa memilih di mana mereka mau, kapan mereka mau, dan sambil ngapain aja gitu ya, sambil tiduran orang bisa memberikan suaranya. Dan tentu itu akan membuka kesempatan warga sebagai pemegang kenaulatan untuk melaksanakan partisipasi demokratisnya secara lebih besar gitu ya. Peluang-peluang untuk melaksanakan partisipasi politik bagi warga itu menjadi semakin terbuka. Tetapi, kalau kita lihat, kalau kita lihat prakteknya di berbagai negara, tidak semuanya sebetulnya berakhir atau mendatangkan cerita sukses story. Tidak semuanya menampakkan sukses story pelaksanaan e-voting ini. Di Estonia, memang betul, karena juga dukungan infrastruktur digitalnya yang sangat memadai di negara itu, penggunaan e-voting, internet voting khususnya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tahun 2011 saja, ini lebih dari 10 tahun yang lalu, itu sudah 24 persen suara pemilu itu diberikan secara online. Jadi, satu dari empat orang, satu dari empat suara yang dihasilkan di dalam pemilu di Estonia. 11-12 tahun yang lalu, itu diberikan secara online, lewat internet. Apalagi ketika kita merujuk pada data yang baru. Di India, seperti yang tadi saya katakan, e-voting dalam bentuknya yang sederhana, itu sebetulnya juga sudah dilakukan sejak tahun 1982. Walaupun itu sifatnya masih uji coba, dan itu tidak dipraktekan secara nasional, tapi di negara bagian, apa namanya, di satu negara bagian di India, Kerala, itu pun tidak menyeluruh di seluruh TPS yang ada di Kerala, tapi 50 dari 84 TPS yang ada di Kerala, itu menggunakan atau menguji cobakan sistem e-voting. Dan terbukti, sebuah literatur mengungkapkan bahwa dengan penggunaan e-voting dalam proses uji coba di sejumlah TPS di Kerala itu, itu berhasil meningkatkan kapasitas TPS dari 1.500 menjadi 3.800an pemilih, dua kali lipatnya. Kenapa? Karena proses pemilihan itu menjadi lebih sederhana. karena mungkin surat suaranya bisa lebih sederhana, lebih ringkas, sehingga kemudian orang membutuhkan waktu, setiap pemilih itu membutuhkan waktu yang lebih singkat, sehingga daya tampung TPS itu menjadi lebih besar dari 1.500 menjadi 3.800an. dan peningkatan kapasitas TPS ini mau tidak mau kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah partisipasi. Salah satu aspek penting yang disasar dalam upaya-upaya menginovasikan pelaksanaan demokrasi. Nah, salah satu yang paling monumental inovasi demokrasi dalam bentuk e-voting itu diperlihatkan oleh Korea Selatan. Tahun 2020 kemarin, pemilu mereka harus diselenggarakan di saat pandemi itu sedang pandeminya itu sedang puncak-puncaknya, atau katakanlah COVID itu sedang baru melanda Korea Selatan waktu itu, orang begitu takut untuk keluar rumah, orang untuk banyak yang sakit, dan seterusnya. Konsentrasi pemerintah, konsentrasi anggaran, konsentrasi orang, itu juga sepenuh-penuhnya atau setidaknya sebagian besar itu terarah pada bagaimana cara penanggulangan COVID. Maka kemudian penggunaan teknologi untuk melakukan e-voting di Korea Selatan pada 2020 itu menjadi sangat penting dan terbukti itu bisa mengefektifkan pelaksanaan pemilu di Korea Selatan pada tahun 2020 itu. berjalan lancar, tingkat partisipasi juga tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga aspek representatif dan aspek partisipatif dari demokrasi itu masih bisa tetap terjaga dengan penggunaan e-voting, walaupun ketika demokrasi itu secara nyata pada tahun 2020 di banyak negara, termasuk di Korea Selatan, menghadapi ancaman yang sangat nyata. Ketika demokrasi itu menuntut harus diadakan pemilihan umum misalnya, tetapi di sisi lain ada ancaman yang sangat nyata, yaitu dalam hal ini adalah pandemi COVID-19, ini kan demokrasi bisa bisa runtuh nih kalau tidak ada inovasi menyangkut penyelegaran pemilu. untungnya kemudian ada perkembangan teknologi yang sangat membantu dan digunakan secara tepat untuk merancang e-voting, akhirnya inovasi terhadap pelaksanaan pemilu, inovasi demokrasinya, itu bisa menyelamatkan demokrasi sehingga bisa berjalan terus sampai sekarang. Di Filipina, ini bahkan lebih gila lagi. Tahun 2016, pelaksanaan e-voting bisa meningkatkan tingkat partisipasi sehingga tingkat partisipasi di Filipina itu bisa lebih melampaui angka 80% dari pemilu-pemilu sebelumnya yang konon berdasarkan catatan selalu berada di bawah angka 80-an persen. Tapi ketika pelaksanaan e-voting itu secara bertahap dilakukan di Filipina, tahun 2016, mereka mencatat rekor tiket partisipasi pemilu itu melampaui angka 80%. Tapi cerita-cerita kesuksesan penggunaan atau inovasi teknologi untuk e-voting di negara-negara tadi cerita tentang penggunaan e-voting di beberapa itu tidak melulu melahirkan cerita sukses seperti yang tadi saya katakan. Di Bahrain itu justru tahun 2006 e-voting itu diputuskan untuk tidak lagi digunakan. Kenapa? Karena ada protes yang sangat luas dari pihak oposisi yang menyodorkan bukti-bukti yang juga sekaligus menyodorkan bukti-bukti bahwa pelaksanaan e-voting itu penuh dengan kecurangan. E-voting itu dimanipulasi dan seterusnya. Sehingga tahun 2006 Bahrain memutuskan udahlah untuk pemilu-pemilu berikutnya kita kembali dulu lagi ke sistem manual. Begitu juga di Belanda. Belanda juga sudah lama melakukan praktek atau inovasi e-voting melakukan pemilu elektronik mungkin dengan format yang sederhana kemudian berkembang sampai semakin canggih. Tapi pada akhirnya tahun 2008 sempat mungkin belakangan ini sudah mulai lagi menggunakan e-voting tapi sempat pada tahun 2008 mereka memutuskan untuk tidak dulu menggunakan e-voting karena ternyata para aktivis demokrasi maupun aktivis teknologi di sana para 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 ahli IT di Belanda itu menemukan bahwa sistem e-voting yang dirancang untuk kebutuhan pemilu pada saat itu itu ternyata memiliki sejumlah kelemahan yang bisa membahayakan kerahasia negara sehingga kemudian udah e-voting dibatalkan dulu itu terjadi pada 2008 padahal pada saat itu Belanda sudah berpengalaman menjalankan e-voting selama 20 tahunan jadi selain memperlihatkan ada sukses story tapi juga di beberapa negara penggunaan e-voting penggunaan teknologi untuk mendorong e-voting yang memungkinkan partisipasi itu lebih luas itu ternyata juga memperlihatkan sejumlah kelemahan-kelemahan nah idea internasional sebuah lembaga pengkaji demokrasi di Sweden sorry saya kepanjangan kita sampai jam berapa sampai jam 11.45 11.45 mudah-mudahan 15 menitan lagi saya bisa selesaikan sebelum kita masuk ke diskusi jadi tadi cerita pelaksanaan e-voting di sejumlah negara idea internasional sebuah lembaga pengkaji demokrasi di Sweden pada tahun 2011 sudah melakukan studi tentang e-voting dan di seluruh dunia dan mereka memang kemudian sampai pada kesimpulan akhir bahwa ya e-voting itu memang memiliki sejumlah kelebihan tetapi juga mencatatkan sekian banyak kekurangan yang melekat di dalam dirinya dan maka semua negara atau semua pihak yang ingin melakukan e-voting atau pemilu elektronik inovasi demokrasi dalam hal pelaksanaan pemilu itu harus memperhatikan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan ini terutama kekurangannya jangan sampai kemudian inovasi demokrasi melalui e-voting itu malah membunuh demokrasi itu sendiri idea mengatakan ada sejumlah kelebihan misalnya lewat penyelenggaraan pemilu elektronik katanya hasil pemilu itu dapat diketahui lebih cepat ya itu bisa dibayangkan karena sama seperti mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana proses seleksi penerimaan mahasiswa baru misalnya yang melibatkan ratusan ribu peserta itu kalau dilakukan secara manual tiap calon mahasiswa itu menjawab soal itu secara manual itu butuh berapa waktu butuh berapa lama itu waktu untuk menghasilkan melahirkan hasil sama pemilu juga begitu ketika kita melakukannya sama seperti yang selama ini kita lakukan mencoblo surat suara kemudian dihitung satu-satu kalau ada yang protes kemudian dihitung lagi diulang lagi satu-persatu dan itu harus dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS nanti kemudian dikelurahan dihitung lagi nanti dikecamatan dihitung lagi secara manual sampai ke KPU Kota Kabupaten KPU Provinsi nanti dihitung lagi terakhir di KPU Nasional direkap lagi itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama yang panjang tapi dengan penggunaan teknologi hasilnya bisa diketahui lebih cepat kenapa aspek kebutuhan untuk memperoleh hasil yang lebih cepat ini menjadi penting itu karena memang dalam banyak kejadian atau dalam banyak fenomena pemilu masa-masa antara saat orang memberikan suara dengan saat hasil itu diumumkan itu adalah masa-masa yang tergolong masa-masa krusial masa-masa kritis bisa terjadi segala potensi bahaya politik bisa terjadi potensi kerusuhan bisa terjadi potensi konflik bisa terjadi potensi kecurangan di sana bisa terjadi potensi macam-macam banyak sekali potensi yang membahayakan antara masa-masa orang memberi warga memilih memberikan suaranya dengan pengumuman hasil semakin lama hasil itu diperoleh semakin semakin bahaya situasi yang tercipta karena berbagai kemungkinan buruk itu bisa terjadi dan ketika kemungkinan buruk itu terjadi proses pemilu yang sebetulnya dipercaya sebagai salah satu karakteristik utama demokrasi itu justru bisa menjadi memperburuk citra demokrasi ketika orang tidak percaya pemilu orang tidak percaya demokrasi maka demokrasinya juga terancam maka kebutuhan untuk memperoleh hasil yang lebih cepat itu bukan semata-mata didorong oleh alasan-alasan teknis bukan semata-mata yaudah yang penting lebih cepat yang penting lebih cepat tapi sebetulnya ada dasarnya kenapa hasil itu perlu diketahui secara lebih cepat untuk mengeliminasi atau meminimalisasi setidaknya kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa menggoyahkan kepercayaan orang terhadap pemilu dan pada gilirannya kemudian bisa menggoyahkan kepercayaan orang terhadap demokrasi maka sekalipun ini menyakut hal yang sangat teknis tetapi ini berpengaruh kepada demokrasi itu sendiri jangan sampai kemudian gara-gara proses manual penghitungannya lama melahirkan konflik orang kemudian jadi bertanya loh demokrasi kok malah melahirkan konflik malah melahirkan kerusuhan nah maka sebetulnya penggunaan e-voting untuk mempercepat penghitungan hasil itu bukan semata-mata untuk gaya-gayaan tetapi ada alasan-alasannya untuk perlindungan demokrasi juga hasilnya bisa diketahui lebih cepat selain itu perhitungan dapat lebih akurat ya lebih akurat karena mesin yang kemudian melakukan penghitungan suaranya itu penyelenggaraan juga bisa lebih efisien tidak tidak perlu melibatkan banyak orang mungkin tidak perlu membutuhkan apa namanya ya banyak hal yang bisa dikemas secara lebih sederhana lebih efisien tidak 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 misalnya papan tulis tidak 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 untuk mencatat suara dan lain-lain selain itu e-voting juga bisa lebih menyederhanakan surat suara sehingga pemilih itu juga bisa lebih nyaman ketika memberikan suaranya kalau surat suara yang seperti mungkin beberapa teman disini sempat mengalami pemilu 2019 kita memilih anggota DPR anggota DPRD anggota DPRD provinsi anggota DPD kemudian memilih presiden waktu itu ada lima lima kertas surat suara yang berbeda dan lembarannya besar-besar karena kita juga waktu itu menggunakan sistem proporsional yang terbuka yang ada daftar jawaban anggota legislatifnya sehingga surat suara itu seperti kita membuka koran yang sangat besar gitu ya baru kemudian kita memperhatikan nama-nama yang ada di dalamnya dan seterusnya dan seterusnya sehingga itu bisa merepotkan pemilih juga nah ketika e-voting itu dilakukan misalnya surat suara itu tidak diberikan lagi dalam bentuk kertas tetapi diperlihatkan di layar monitor komputer misalnya sehingga tampilan surat suaranya bisa lebih sederhana pemilih pun bisa lebih nyaman dan ketika pemilih lebih nyaman partisipasi bisa diharapkan meningkat pemilih juga bisa menyesuaikan dengan kesibukannya ketika misalnya ya itu tadi ketika pemilunya menggunakan sistem internet voting jadi tidak usah kita repot-repot menyediakan satu hari tertentu untuk pemilu sampai sekarang ini kan karena pemilunya masih seperti yang lalu-lalu pemilu itu kan sering kemudian ditetapkan menjadi hari libur ketika e-voting tidak perlu lagi hari libur karena proses pemilihan bisa dilakukan dengan lebih mudah menyesuaikan dengan kesibukan orang bisa mencegah kecurangan bisa meningkatkan aksesibilitas dalam arti melayani para pemilik multibahasa juga mungkin karena ya kita bayangkan sama seperti kita membuka website tertentu misalnya ya dengan mudah kita mengklik ada versi bahasa Indonesianya ada versi bahasa Inggrisnya gitu ya apa namanya kalau mungkin dengan penggunaan e-voting komputer yang memadai surat suara atau bahkan petunjuk-petunjuk pemilu itu bisa disediakan secara sederhana secara cepat diakses juga dalam berbagai bahasa misalnya buat orang yang gak tahu gak terlalu paham bahasa Indonesia misalnya bisa disediakan petunjuk maupun surat-surat-surat surat-surat suara elektronik yang tinggal diklik itu dalam format bahasa daerah sehingga membuat orang bisa lebih paham apa yang sedang mereka lakukan dan lain sebagainya ada beberapa kelebihan lain yang sudah dicatat oleh India Internasional mengurangi surat-surat yang rusak kalau yang sekarang ini kan sering surat-surat yang rusak itu menjadi persoalan yang sederhana tapi kemudian bisa menjadi pangkal keributan itu di TPS-TPS bisa menghemat biaya mengurangi kemungkinan penjualan suara mencegah manipulasi dan lain-lain itu kelebihan-kelebihan dari pelaksanaan e-voting yang dicatat oleh India Internasional ditemukan dalam praktek di berbagai negara tetapi India Internasional juga menemukan sejumlah kekurangan yang muncul dari pelaksanaan e-voting juga di berbagai negara misalnya yang antara lain akhirnya melahirkan misalnya kenapa di Bahrain dan Belanda misalnya pemilu e-voting itu sempat di-cancel gitu ya ditunda pelaksanaannya dibatalkan pelaksanaannya pada tahun-tahun tersebut kenapa kalau dalam hal Bahrain kan tadi katanya pihak oposisi merasa dicurangi dengan pelaksanaan e-voting itu juga ditemukan oleh India Internasional di Belanda ada bug ada ketidaksempurnaan sistem yang disiapkan untuk e-voting sehingga mereka memutuskan untuk cancel pelaksanaan pemilu pada tahun berapa itu 2008 tapi hal yang lain adalah ini sebetulnya pada saat yang sama bisa disebut kelebihan tapi pada saat yang lain bisa juga disebut sebagai kekurangan e-voting kata India Internasional atau pemilu elektronik baik yang internet-based maupun yang non-internet-based atau dengan cara apapun itu bisa membuat proses pelaksanaan pemilu itu kurang transparan mengapa? karena kata India Internasional karena ini kan pemilu e-voting ini sangat syarat dengan penggunaan teknologi dan penggunaan teknologi itu itu hanya dikuasai atau hanya diketahui oleh ekspert-ekspert atau sejumlah ahli yang memang benar-benar menguasai teknologi nah maka segala pengetahuan teknis segala pengetahuan apa yang ada di dalam sistem yang disiapkan dan lain-lainnya itu relatif hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kemampuan pemahaman teknologi itu sendiri sekalipun katakanlah itu bukan bermaksud untuk ditutup-tutupi tetapi katakanlah ada penjelasan yang sangat terbuka tentang bagaimana teknologi itu digunakan untuk penyelenggaraan satu pemilihan umum misalnya diterangkan secara terbuka secara transparan secara apa adanya tetapi toh tidak semua orang itu akan memahami penjelasan yang detil seperti itu artinya apa artinya artinya ada nuansa bahwa e-hotting itu tidak cukup transparan buat publik karena hanya dipahami oleh sejumlah orang yang memiliki ekspertis di bidang itu karena pemahaman tentang sistem elektronik sistem sistem digital sistem teknologi yang diterapkan untuk pemilu itu tidak merata kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi dibalik cara kerja sistem yang diterapkan itu kan kita tidak tahu di samping itu walaupun e-hotting ini sudah diterapkan di banyak negara tapi sampai sekarang atau setidaknya menurut catatan idea internasional pada tahun 2011 tidak ada kesepakatan yang yang sangat solid dari berbagai negara pengguna teknologi untuk kebutuhan pemilu itu untuk membuat satu standar atau satu sertifikasi penyelenggaran e-hotting yang 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 baku tiap negara yang berdasarkan perkembangan teknologinya masing-masing menerapkan e-hotting menerapkan sistem pemilu menerapkan pemilu elektronik itu sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kapasitas negaranya masing-masing dan karena itu sulit untuk melihat apakah pelaksanaan e-hotting di satu negara itu memang sudah cukup baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan e-hotting di negara lain atau tidak karena tidak ada standar yang memungkinkan komparasi antara satu negara dengan negara lain jadi belum ada standar tentang bagaimana e-hotting itu harus dilakukan sulit untuk menilai apakah e-hotting di satu negara itu memang sudah baik atau tidak selain melakukan penilaian di negara itu sendiri selain itu juga menurut catatan ide internasional e-hotting karena ekspertisenya itu juga hanya dikuasai oleh sejumlah para praktisi teknologi itu berpotensi untuk melanggar kerahasiaan pemilihan kalau yang manual sekarang ini kan katakanlah kerahasiaan pemilihan itu bisa dilakukan dengan cara yang memang sangat sederhana dan semua orang tahu yaudah surat suara ketika disiapkan itu masih bersih belum ada tanda apapun belum ada sobekan apapun kemudian setelah di diberikan tanda diberikan coblosan dimasukkan ke dalam kotak suara yang semua orang bisa lihat itu digembok atau disegel atau apapun walaupun konon juga masih ada kecurangan-kecurangan tetapi setidaknya aspek kerahasiaan pemilih itu bisa terjamin nah ketika orang menggunakan teknologi ketika dia selesai memberikan suaranya tidak ada jaminan sebetulnya bahwa suara dia itu tidak diketahui oleh orang yang menguasai teknologi yang digunakan itu jadi ya samalah seperti kita sekarang sudah meributkan bocornya data-data yang kita masukkan ke dalam aplikasi-aplikasi internet atau aplikasi-aplikasi mobile jadi sulit untuk menjadi rahasiaan selain itu juga ada risiko bahwa suara-suara yang diberikan melalui pemilihan umum itu dimanipulasi oleh orang dalam karena sangat mungkin dalam proses pengolahan data yang dilakukan oleh sistem itu dilakukan rekayasa rekayasa teknologi tertentu oleh orang yang terlibat dalam pembuatan sistem elektronik itu untuk memanipulasi data jadi ada risiko untuk itu walaupun tentu harus setiap sistem juga memiliki security-nya masing-masing tetapi tetap saja ada risiko selain itu satu negara atau satu pemilihan umum yang diselenggarakan melalui e-voting apalagi untuk pertama kalinya itu membutuhkan mobilisasi dana yang cukup besar untuk pembelian alat untuk pemeliharaan untuk membangun infrastrukturnya infrastruktur teknologi yang juga tidak tidak kalah rumit dibanding dengan penyiapan infrastruktur fisik untuk pemilu yang manual infrastruktur teknologi untuk e-voting itu juga membutuhkan misalnya harus ada satu ruangan khusus untuk meletakkan server data yang sangat besar dan seperti kita ketahui server itu harus tidak boleh mati misalnya tidak boleh mati karena itu harus ada pasokan daya listrik yang harus dijamin terus-menerus mengalir ke data server itu samping itu dia membutuhkan satu ruangan yang didesain secara khusus misalnya dengan tingkat kelembapan tingkat suhu tertentu yang spesifik dan seterusnya dan seterusnya jadi artinya memang benar pelaksanaan e-voting itu tidak lagi menuntut banyak misalnya soal transportasi surat suara ke daerah-daerah terpencil padahal jalanan di sana belum ada orang harus petugas pemilu itu harus menggotong berkarung-karung surat suara materi pemilu dan lain-lain ke tempat-tempat terpencil mungkin tidak dibutuhkan infrastruktur-infrastruktur fisik seperti itu bisa lebih mudah tetapi infrastruktur untuk memelihara alat dan data-data yang masuk itu juga sebetulnya tidak kalah rumit tetap menimbulkan kerepotan-kerepotan tersendiri walaupun barangkali penanganannya bisa lebih mudah tetapi biaya yang dibutuhkan itu tidak berarti sedikit selain itu juga membutuhkan dorongan kampanye sosialisasi pendidikan pemilih yang juga secara spesifik ditujukan untuk pelaksanaan e-voting dan untuk keperluan itu dibutuhkan juga petugas-petugas yang mampu menjelaskan e-voting secara lebih mudah karena tidak semua orang kalau tidak dibekali dengan pengetahuan teknologi yang cukup barangkali dia juga akan kesulitan untuk menjelaskan e-voting kepada para calon pemilih selain itu juga dan karena dengan segala kekurangannya itu kata dia setiap negara atau setiap pemilihan umum yang mau dilakukan secara e-voting harus benar-benar mempertimbangkan meminimalisir kemungkinan terjadinya berbagai kekurangan-kekurangan tadi agar tidak justru pelaksanaan e-voting atau inovasi demokrasi dalam pemilu berteknologi tinggi ini itu justru mendatangkan potensi berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemilu dan pada gilirannya lebih besar lagi pada demokrasi jadi e-voting benar di satu sisi adalah inovasi demokrasi yang mendatangkan banyak keuntungan dalam hal peningkatan partisipasi dan kualitas representasi tetapi pada saat yang sama dia juga bisa melahirkan ancaman berkurangnya tingkat partisipasi dan menurunnya kualitas representasi jadi inovasi selalu bergerak di antara kelebihan dan kekurangan yang kurang lebih bisa bertolak belakang dengan maksud baik tetapi justru bisa melahirkan sesuatu yang tidak diharap kira-kira itu gambaran apa namanya salah satu contoh gambaran inovasi demokrasi yang dilakukan yaitu e-voting atau pemilihan umum elektronik dan seperti kita lihat inovasi ini sendiri itu juga sekali lagi membuktikan bahwa demokrasi itu dinamis bisa 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 apa namanya bisa membuat demokrasi itu menjadi lebih baik tapi bisa juga justru meruntuhkan kepercayaan orang terhadap demokrasi tetapi terlepas dari itu semua dari cerita tentang salah satunya katakanlah pemilu elektronik yang yang diciptakan yang dirancang untuk memperbaiki yang sebut saja kualitas demokrasi sebetulnya dan barusan juga kita sudah melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa datang sebagai kebaikan inovasi demokrasi tapi juga apa yang mungkin bisa datang sebagai keburukan-keburukan dari lahirnya inovasi demokrasi tertentu maka pertanyaan yang mungkin bisa menjadi refleksi kita ketika kita membayangkan berbagai inovasi demokrasi sebetulnya adalah apa sih atau bagaimana sih dampak inovasi itu terhadap kualitas demokrasi itu sendiri oke secara institusional memang ada kebutuhan kita meningkatkan kualitas representasi institusi-institusi yang menjaga keterwakilan publik itu memang harus ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu partisipasi juga begitu karena tentu demokrasi itu harus inklusif harus mendorong partisipasi karena toh demokrasi mengandaikan politik itu milik semua milik bersama tetapi apakah kemudian itu serta-merta akan mendatangkan kebaikan bagi demokrasi mungkin refleksi dari refleksi yang bisa kita kita bangun saya sih menawarkan gini kalau kita kembali kepada definisi demokrasi yang misalnya ditawarkan oleh BITAM dan OBER ya mereka berdua mengatakan demokrasi itu kan sebetulnya adalah kontrol populer terhadap urusan-urusan publik atas dasar kestaraan politik dan kata OBER demokrasi itu kapasitas kolektif warga untuk melakukan sesuatu jadi ini hakikat-hakikat demokrasi menurut kedua orang ini kalau kita bercermin pada pengertian itu menggunakan dua pengertian dasar tentang demokrasi itu sebagai cermin maka sebetulnya kita melakukan bahwa inovasi demokrasi pun dia meningkatkan partisipasi ya tidak semata-mata untuk tujuan partisipasi politik itu meningkat demokrasi itu kalaupun inovasi demokrasi kalaupun itu ditujukan untuk memperbaiki lembaga-lembaga representasi tidak semata-mata bertujuan untuk menghasilkan lembaga representasi yang baik tetapi lebih dari itu inovasi demokrasi kalau menurut saya sih ini refleksi saya ketika apa tadinya saya mau berhenti di slide yang tadi tetapi setelah menulis slide-slide tadi saya mencoba membuat satu slide terakhir ini untuk merefleksikan apa yang kita bicarakan ya seharusnya inovasi demokrasi itu perlu diarahkan kalau kita berpikir untuk bagaimana membuahkan inovasi-inovasi baru dalam praktek kita berdemokrasi maka kita perlu membayangkan segala kegiatan yang mungkin kita lakukan segala perbaikan yang mungkin kita lakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas publik jadi meningkatkan kapasitas publik untuk menjalankan kontrol popular secara efektif nah meningkatkan kapasitas publik ini itu yang sepertinya masih sangat jarang dibayangkan orang ketika orang memikirkan kebutuhan untuk melakukan inovasi demokrasi jadi banyak kebanyakan dari inovasi yang dilakukan itu adalah inovasi-inovasi untuk memperbaiki institusi-institusi demokrasi memperbaiki aspek-aspek teknis institusionalnya penyelenggaran pemilihan umum dan lain-lain tetapi kalau kita merujuk pada bitam dan koper yang mendefinisikan demokrasi betul-betul sebagai sebuah pilihan politik untuk membangun politik kolektif itu berasal dari bawah maka sebetulnya kalaupun kita membayarkan ke depan tentang inovasi-inovasi demokrasi yang harus dilakukan mungkin yang perlu kita pikirkan adalah apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas publik kapasitas warganya ini loh untuk melakukan sesuatu kata Obert demokrasi kata Obert adalah kapasitas kolektif warga untuk melakukan sesuatu melakukan tindakan-tindakan politik ketika kapasitas kolektifnya ini tidak meningkat lewat inovasi-inovasi yang dilakukan maka sebetulnya inovasi demokrasinya tidak terlalu ideal gitu ya taruh lah misalnya dalam hal e-voting tadi itu oke dari segi penyelenggaraan lebih efektif dari segi partisipasi mungkin meningkat secara luas dan lain dan seterusnya tetapi apakah itu membuat kapasitas warga secara kolektif itu juga meningkat sebab kata Obert demokrasi itu adalah kapasitas kolektif bukan kapasitas individual ketika justru e-voting itu memungkinkan orang untuk melakukan partisipasi politik secara atomik secara berdiri sendiri sendiri-sendiri mulai dari apa di rumahnya masing-masing itu kan artinya kebutuhan untuk katakanlah warga untuk membangun satu kekuatan kolektif itu justru menjadi berkurang padahal misalnya misalnya salah satu teori klasik tentang demokrasi Tocqueville misalnya mengapa dia Alexis Tocqueville mudah-mudahan teman-teman sudah pernah mendengar namanya orang Perancis yang pada satu waktu hukum dia berkunjung ke Amerika dan dia bilang oh pantas Amerika ini bisa berkembang sedemikian demokratisnya itu karena warga di Amerika kata Tocqueville itu terbiasa hidup secara sosial dan membangun asosiasi-asosiasi keluargaan begitu banyak asosiasi keluargaan di Amerika dan itu yang kemudian bisa menjelaskan cerita Tocqueville tentang kehidupan asosiasional di Amerika Serikat itu yang antara lain bisa menjelaskan mengapa pertumbuhan demokrasi di Amerika itu bisa bisa berkembang walaupun sekarang juga ada banyak pertanyaan tentang praktik demokrasi di Amerika tapi setidaknya dari cerita Tocqueville itu salah satu poin yang bisa kita tangkap adalah betapa pentingnya asosiasi-asosiasi warga untuk menghidupkan kapasitas kolektif warga nah ketika justru pemilu atau e-woting itu memudahkan orang untuk memberikan suaranya dari tempatnya masing-masing secara sendiri-sendiri dan seterusnya bagaimana kemudian dampaknya terhadap penguatan kapasitas kolektif warga itu jadi pertanyaan tersendiri juga setidaknya dari saya gitu ya yang mungkin juga nanti bisa bisa menjadi bahan diskusi kita bahan refleksi kita terhadap inovasi demokrasi khususnya menyakut penggunaan e-voting tidak dipungkiri saya tidak memungkiri bahwa e-voting itu banyak memberikan kemudahan dan banyak memberikan keuntungan tetapi kita perlu mencermati juga secara lebih kritis dampak-dampaknya yang selain dampak-dampak teknis seperti yang tadi diurahkan idea dampak-dampaknya yang lebih fundamental terhadap demokrasi apa kalau saya sih melihat ya itu ada dampaknya terhadap pengembangan kapasitas kolektif warga itu bisa sangat besar gitu ya menurunkan kapasitas warga untuk bertindak secara kolektif nah sehingga kalaupun kita mendorong pelaksanaan e-voting ya pada saat yang sama kita juga harus memikirkan bagaimana caranya supaya aspek penguatan kapasitas kolektif warga itu bisa tetap terjaga atau bahkan bisa terbangun dengan cara e-voting sekalipun tapi kalau kita berpikirnya secara parsial hanya memikirkan yang bagus-bagus tetapi tidak 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 mau melihat kemungkinan-kemungkinan keburukan yang bisa terjadi ya inovasi demokrasi pada akhirnya menjadi satu yang yang tidak tidak menguntungkan juga oke saya kira saya akhiri di situ walaupun sebetulnya juga ada satu slide lagi sih sebetulnya yang mau saya mengembaikan tetapi terus terang saya menemukan bacaan ini literatur ini di saat-saat terakhir ketika saya menyiapkan kelas ini sehingga saya tidak cukup berani untuk melakukan ulasan tetapi sebagai pengantar saja bahkan mungkin nanti teman-teman bisa mendalaminya lebih jauh kalau saya terus terang tidak cukup memiliki kesiapan untuk mendiskusikan slide terakhir ini tetapi sekedar sharing saja bahwa perkembangan demokrasi itu juga melahirkan inovasi konseptual misalnya ini satu artikel yang ditulis oleh Collier dan Levitsky artikel lama sebetulnya tapi saya baru ketemu satu dua hari belakangan dia mengatakan dia memulai artikelnya dengan satu pertanyaan penting ya bagaimana menjelaskan fenomena demokrasi yang berbeda-beda tetapi memiliki karakteristik demokratis jadi walaupun fenomena politiknya itu berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain tetapi ada karakteristik demokratik yang melekat di negara-negara itu nah untuk menjelaskan hal itu katanya inovasi konseptual dibutuhkan untuk kebutuhan studi komparatif jadi apa di satu sisi ada kebutuhan untuk menjelaskan perbedaan ya mengapa yang satu berbeda dengan yang demokrasi yang satu itu berbeda dengan yang lain tetapi ada juga kebutuhan pada saat yang sama untuk mengatakan bahwa dua-duanya itu secara konseptual demokratis maka kemudian itu yang mengantarkan mereka Kolier dan Levitsky untuk menerangkan mengapa dalam dunia ilmu politik dikenal berbagai istilah demokrasi yang dilengkapi atau diikuti dengan kata sifat dengan adjektif ada demokrasi otoritarian ada demokrasi elitis ada demokrasi militaristik ada demokrasi oligarkis dan seterusnya tapi lagi-lagi saya belum tuntas mempelajari artikel ini sekedar ini saya bagikan sekedar sharing saja siapa tahu ada teman-teman di sini yang ingin mempelajarinya lebih lanjut nanti silakan di diikuti dengan baik atau mendiskusikannya dengan teman-teman ataupun dengan TKL dan dosen-dosen lainnya jadi saya sendiri sih ingin mengakhiri paparan tentang inovasi dan kualitas demokrasi itu di slide yang ini mudah-mudahan tertangkap walaupun saya merasa memang agak sedikit berputar-putar penjelasannya tapi mudah-mudahan inti teman-teman bisa menangkap inti apa yang ingin saya sampaikan menyangkut tema inovasi demokrasi terima kasih mungkin kita bisa lanjutkan dengan apa namanya diskusi ya masih ada beberapa saat oke baik Bapak terima kasih penjelasannya tadi juga ya Bapak sempat menyebutkan bahwa penyelenggaran e-voting ini sangat memberikan kemudahan tapi kalau persiapannya tidak lancar maka kesulitan juga cukup banyak ya mungkin dari teman-teman equal sendiri ada yang memberikan tanggapan atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh langsung resen oke boleh Muhammad Al-Fati terima kasih sebelumnya Bapak aku izin tertanya dia kan demokrasi itu kan terus berinovasi dan selalu tampak dinamis aku mau nanya Mbak apakah demokrasi seiring berjalannya demokrasi yang terus berinovasi lama-kelamaan apakah demokrasi sendiri ini bisa hilang nilai aslinya gitu dari demokrasi sebenarnya jika memang benar ada gak sih contoh konkretnya gitu oke mungkin pertanyaan ditambung dulu ada yang mau bertanya lagi oke tidak ada sepertinya Pak jadi hanya satu pertanyaan silahkan Pak iya terima kasih Muhammad Al-Fati ya ketika kita bicara soal inovasi demokrasi memang ini kita sedang membicarakan apa upaya-upaya yang dilakukan orang untuk memperbaiki dan mengembangkan demokrasi ya jadi tonnya atau sensnya sebetulnya kita bicara dalam apa alur pembicaraan alur pemikiran yang mengarah pada satu hal yang positif ya jadi benar bahwa demokrasi itu pada dirinya inherent dengan sifat dinamis dengan sifat inovatif dan karena itu dia kemudian selalu berkembang dan selalu dikembangkan orang untuk mencapai kebaikan-kebaikan dari demokrasi nah karena itu ketika kita bicara inovasi demokrasi sebetulnya kita tidak dengan sengaja membayangkan bahwa satu saat demokrasi akan kehilangan jati dirinya ya karena tonnya sebetulnya ketika kita mendiskusikan inovasi demokrasi kita membayangkan bahwa ada upaya kita membayangkan segala upaya yang ditujukan untuk memperbaiki demokrasi itu sehingga sulit kita membayangkan bahwa inovasi-inovasi demokrasi itu akan membawa demokrasi keluar dari jati dirinya setidaknya sejumlah ilmuwan itu bersepakat ya ada katakanlah ada lima barangkali lima atau enam ya tergantung orang mengkategorikannya masing-masing tapi kurang lebih bisa diseragamkan sama lah mirip-mirip ada lima enam atau mungkin dua atau tiga tergantung bagaimana orang mengkategorisasikannya prinsip-prinsip fundamental dari demokrasi misalnya demokrasi itu adalah sebuah cara berpolitik yang mengedepankan adanya hak-hak dan kebebasan adanya rule of law adanya pemerintahan yang baik dan independen dan bisa bekerja secara efektif adanya keterwakilan publik serta adanya masyarakat sipil yang bekerja gitu kan ya dalam rumusan yang lebih sederhana misalnya Bitem mengatakan prinsip demokrasi itu sebetulnya dua gitu ya adanya apa namanya ada kebebasan dan ada kestaraan politik dan lain-lain tapi kurang lebih intinya menggambarkan hal-hal seperti itu maka segala inovasi demokrasi ketika kita bicara soal inovasi demokrasi itu adalah upaya-upaya untuk yang diarahkan agar demokrasi itu mengarah pada terciptanya atau terpeliharanya prinsip-prinsip nah persoalannya seperti yang tadi kita apa seperti yang tadi saya coba gambarkan soalannya dalam setiap inovasi itu terkandung risiko-risiko tertentu yang bisa berakibat buruk pada demokrasi itu sendiri jadi walaupun inovasi demokrasi itu didesain untuk membuat demokrasi itu mengarah kepada kondisi yang selalu lebih baik tetapi pada saat yang sama ketika inovasi itu dikembangkan ada sejumlah risiko yang membuat maksud baik itu itu bukan saja tidak tercapai tetapi justru arahnya itu justru mengarah pada kerusakan-kerusakan demokrasi misalnya itu tadi seperti yang terjadi di Belanda misalnya untungnya ada sejumlah aktivis demokrasi maupun aktivis teknologi di Belanda pada tahun 2008 yang menemukan bahwa sistem yang disiapkan untuk e-voting di negara itu itu mengandung bug yang sangat membahayakan kalau tidak kalau mereka tidak menemukan itu dan kemudian pemilunya tidak dibatalkan e-votingnya tidak dibatalkan bukan tidak mungkin justru inovasi demokrasi yang ternyata mengandung kelemahan yang tidak disengaja itu membuat hasil pemilunya itu menjadi sangat tidak bisa dipercaya dan ketika hasil pemilunya itu sangat tidak bisa dipercaya menyebabkan orang tidak percaya pada pemilu dan ketika orang tidak percaya pada pemilu bisa menimbulkan kerusuhan dan ketika kerusuhan terjadi orang bisa tidak percaya pada demokrasi dan itu bisa berakibat yang sangat fatal dan lain-lain dan saya kira itu sudah menjawab itu pertanyaannya Al-Fati bagaimana Al-Fati pertanyaannya sudah terjawab ya sudah terjawab terima kasih Bapak mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin dari Bu Carol sendiri ada yang ingin disampaikan atau ada tambahan kalau sudah bergabung dari tadi yang bergabung sebenarnya hanya terima kasih Pak Willy dan juga Rizka yang sedang memandu perkuliahan hari ini dan juga teman-teman yang lain yang mengikuti dengan antusias dan mengajukan pertanyaan yang sangat terbaik prinsipnya kita tadi mempelajari beberapa hal tentang inovasi demokrasi baik itu yang best practice yang berhasil maupun beberapa inovasi yang juga mengalami keterbatasan nah poin penting yang ingin disampaikan oleh materi ini sebenarnya adalah untuk menggambarkan bahwa demokrasi itu sebagai sebuah proses dia tidak bisa begitu saja apa kita terima begitu saja ya maksudnya tidak mengalami proses perubahan bahkan juga tidak respon terhadap kesimpulan atau kebutuhan yang berkembang tanpa masyarakat tertentu tapi misalnya tadi perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ya di dalam apa di dalam demokrasi ya baik melalui e-porting maupun dalam bentuk lainnya itu menjadi sebuah hal yang saat ini mungkin menjadi sesuatu yang inovatif nah tetapi tentu tadi juga ada beberapa keterbatasan yang perlu kita citati secara kritis nah tapi intinya bahwa berbagai praktek berinovasi tadi jadi catatan untuk kita dalam mencoba mencari model berdemokrasi yang lebih baik di sebenarnya harapnya sesuatu itu mungkin ini poin yang ingin saya share terima kasih Pak Weli atas kehadirannya selama dua kali pertemuan mulai dari kemarin membahas tentang apa kemarin ya betul resiliensi demokrasi maaf ngeblank resiliensi demokrasi ya bagaimana demokrasi bertahan menghadapi krisis yang menyerang demokrasi dan sekarang bagaimana kemudian demokrasi menawarkan pembaruan bahkan inovasi ya di dalam berbagai modelnya juga terima kasih untuk semua yang hadir dalam perkuliahan hari ini dan berpartisipasi mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi untuk dalam pengembangan terima kasih secara hukus untuk Rika yang sudah menandu jalannya perkuliah Pak Willy terima kasih dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan nanti kalau ada yang akan menghubungi Pak Willy secara terpisah apakah diizinkan silahkan kalau tidak salah ada emailnya yang di-share di bahan paparan jadi kalau ada yang mungkin penasaran dengan ditandaikan dan ada pertanyaan yang ditanyakan boleh ditanyakan secara langsung bagi email beliau begitu saja mungkin ya terima kasih kembali atas sekali lagi atas kehadirannya semua selamat siang dan sehat selalu semuanya mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk ketemu lagi terima kasih siang kita ketemu lagi ya mas ya ketemu selamat menikmati